Dalam informasi lainnya pemirsa, masa pendaftaran calon pimpinan dan calon anggota Dewas KPK ditutup pada hari Senin malam. Total jumlah pendaftar capim dan calon Dewas KPK hingga penutupan mencapai 525 orang. Wakil Ketua Pansel Arief Satria mengatakan untuk capim KPK tercatat sebanyak 318 orang. Sementara pendaftar calon Dewas KPK tercatat sebanyak 207 orang. Ada pun rincian pendaftar capim KPK diantaranya yakni sebesar 298 orang laki-laki, 20 orang perempuan. Sementara untuk pendaftar calon Dewas KPK terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Arief pun menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diunggah oleh para pendaftar. Pendaftar berasal dari berbagai latar belakang antara lain ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi, dan juga civil society.